Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, untuk hari ini kita kembali lagi akan membahas mengenai struktur lewis ya Nah, jadi struktur lewis kali ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita mengenai ikatan kimia Nah, struktur lewis ini akan kita gunakan untuk menggambarkan elektron valensi suatu atom Nah, mari kita lihat bagaimana pembelajaran mengenai struktur lewis ini Nah, struktur lewis adalah penggambaran distribusi elektron dalam suatu struktur molekul dengan menggunakan tanda elektron Nah, tanda elektron yang digunakan biasanya berupa tanda titik dan tanda silang Nah, tanda ini digunakan untuk membedakan antara elektron dari atom yang satu dengan elektron dari atom yang lainnya Nah, struktur lewis ini dikembangkan oleh Gilbert lewis yang mencetuskan bahwa atom-atom bergabung bagi mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil Nah, susunan lewis boleh juga diartikan sebagai diagram yang menunjukkan ikatan-ikatan antar atom dalam suatu molekul Nah, jadi ikatan-ikatan antar elektron itu akan tergambar dengan jelas pada struktur lewis Susunan lewis dipergunakan untuk menggambarkan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi Tapi tetap juga dapat menjelaskan mengenai ikatan ion ya Nah, untuk menyusun simbol lewis pada suatu unsur Tulis lambang atomnya dengan memberi sejumlah titik Nah, atau tanda silang Yang disesuaikan dengan elektron Atau elektron valensia Yang dimiliki oleh masing-masing atom Nah, setiap titik mewakili satu elektron pada kulit valensia Nomor golongan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah titik pada lambang lewis Nah, kenapa? Karena nomor golongan itu kan sama dengan jumlah elektron valensia Sehingga unsur-unsur segolongan memiliki lambang lewis yang sama Lambang ini digunakan untuk menggambarkan ikatan kimia antar atom Struktur lewis didasarkan pada konsep aturan oktet Dimana atom berbagi elektron sehingga setiap atom memiliki 8 elektron di kulit terluarnya Sebagai contoh, atom oksigen memiliki 6 elektron di kulit terluarnya Dalam struktur lewis, 6 titik ini disusun sehingga atom memiliki 2 pasangan elektron bebas Dan 2 elektron tunggal Kedua pasangan akan berlawanan satu sama lain di sekitar simbol oksigen Dan 2 elektron tunggal akan berada di sisi atom berlawanan satu sama lain Nah, jadi nanti ada cara pengisian ya untuk molekul yang simpel dan juga molekul yang lebih komplit lagi Nah, untuk menuliskan simbol lewis secara singkatnya itu dapat dituliskan dengan langkah sebagai berikut Yaitu menuliskan simbol atomnya Kemudian tempatkan simbol titik mengelilingi lambang atomnya Maksimum sampai dengan 4 titik Titik selanjutnya atau boleh diganti dengan tanda silang selanjutnya Ditempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya Sampai mencapai konfigurasi oktet atau 8 elektron ya Nah, setiap titik mewakili 1 elektron yang ada pada kulit terluar atom tersebut Nah, untuk langkah penulisan struktur lewis yang lebih lengkap Dapat kita lihat pada slide Langkah pertama yaitu tulislah kerangka susunan dari senyawa bersangkutan Yang terdiri dari lambang kimia atom-atom Yang terlibat dan menaruh atom-atom yang berikatan secara berdekatan satu sama lain Tahap ini cukup gampang dikerjakan bagi senyawa yang sederhana Tapi bagi senyawa yang lebih berbelit Meski mempunyai informasi yang sudah dikenali Atau dengan membuat kerangka yang paling mungkin Secara umum, atom dengan keelektronegatifan terkecil Menempati posisi di tengah atau dia sebagai atom pusat Nah, itu Hidrogen dan seluruh itu biasanya menempati posisi ujung pada susunan lewis Karena elektronegatifitasnya yang paling besar ya Oke Langkah kedua Hitunglah jumlah total elektron valensi Dari seluruh atom yang terlibat Bagi anion poliatomik Tambahkan juga muatan negatifnya ke dalam jumlah elektron valensi Misalnya bagi ion CO3- Kita tambahkan 2 elektron Sebab muatan 2- Menunjukkan bahwa terdapat 2 elektron tambahan Daripada yang diberikan oleh atom netral Nah, begitu juga untuk katian poliatomik Jumlah elektron valensinya Diturunkan jumlah muatan positifnya juga Itu ya Oke Nah Langkah ketiga Gambarlah ikatan kovalen tunggal Selang atom pusat dengan semua atom di sekitarnya Lengkapi elektron Lengkapi elektron dari semua atom yang terikat pada atom pusat Ingat bahwa kulit valensi atom hidrogen itu Maksimum ditempati hanya oleh 2 elektron Karena hidrogen kan hanya punya 1 sukulit ya Yaitu 1S Nah, itu hanya bisa mampu menampung 2 elektron Elektron dari atom pusat Atau atom sekitar Harus dituliskan sebagai pasangan elektron lepas Sama sekali Bila elektron tersebut tidak terlibat dalam pembentukan ikatan Nah Tahap keempat Bila aturan oktek belum tercapai pada atom pusat Gunakan pasangan elektron lepas Atau elektron bebas Dari atom-atom di sekitarnya Untuk menambahkan ikatan rangkap 2 Atau rangkap 3 Di sela atom pusat Dan atom di sekitarnya Sampai aturan oktek terpenuhi Nah Kita akan melihat aplikasinya Di dalam Molekul metana Pengambaran molekul metana Misalnya Kita ketahui bahwa Atom karbon itu Elektron valensinya adalah 4 Nah, digambarkan seperti titik 4 ini Yang diberikan tanda titik ya Nah, untuk atom hidrogen Itu elektron valensinya hanya 1 Sehingga Struktur lewisnya digambarkan dengan 1 tanda silang Untuk membedakan antara Elektron valensi yang berasal dari karbon Dan elektron valensi yang berasal dari hidrogen Nah, seperti itu ya Selanjutnya Molekul CH4 Molekul CH4 ini Dapat kita lihat ketika atom karbon Bergabung dengan atom hidrogen Membentuk sebuah ikatan Nah, ini disebut dengan molekul metana Atom karbon Dapat menerima 4 elektron Sehingga ada kemungkinan atom hidrogen ini masuk sebanyak 4 Nah, sehingga Terbentuklah molekul metana Dengan gambar yang Seperti tampak pada Gambar di atas ya Nah, ini karbonnya di tengah Karena karbon ini memiliki Harga keelektronegatifan yang lebih kecil Dibandingkan dengan hidrogen Nah, jadi kita harus mengingat kembali Bagaimana sifat Sistem periodik Nah, itu ya Jadi, yang paling besar harga keelektronegatifannya itu adalah Flour Nah, diikuti oleh hidrogen Dan beberapa atom lainnya Oksigen dan nitrogen Nah, jadi Mereka ini Yang besar nomor Elektronegatifitasnya Atau harga keelektronegatifitasnya Itu Biasanya akan berada di Tinggir ya Di tengah Selanjutnya Kita lihat Gambar struktur lewis Pada beberapa molekul Misalnya Pospor Trichlorida Kita lihat Pospor ini Memiliki Pasangan elektron bebas Di atas ya Ini Nah Pospor ini Memiliki Elektron valensi Sebanyak 5 Sehingga Cara penulisannya itu Diberikan terlebih dahulu Di sisi kiri Atau di sisi kanan Boleh mulainya di mana Kemudian ke bawah Kemudian ke sisi kiri Kemudian ke atas Nah, apabila masih ada tersisa Maka dimulai lagi dari atas Boleh Atau dimulai dari kiri Atau dimulai dari kanan Atau dimulai dari bawah Boleh Dimanapun kita memulai Boleh Yang penting konsisten Nah Dari sini kemudian Dapat dilihat Bahwa Pospor ini Mampu menampung Tiga elektron yang masuk Sehingga Dia dapat menerima Tiga atom klor Nah, kita ketahui Nah, kita ketahui bahwa Atom klor ini Memiliki elektron Valensi 7 Sehingga dia hanya Butuh 1 Nah, sementara Elektron dari Pospor itu Ada 3 Yang tidak berpasangan Nah, yang tidak berpasangan Inilah kemudian Yang mampu Berikatan dengan Elektron yang berasal dari Berasal dari Elektron klor Nah, jadi Yang Di dalam lingkaran Yang beririsan Ini ada Dua elektron Yang diberikan Tanda titik Dan tanda silang Nah, ini disebut dengan Pasangan elektron Ikatan Nah, yang di atas ini Disebut dengan Pasangan elektron Bebas Nah, seperti itu ya Jadi, ada dua jenis Elektron ikatan Ada elektron ikatan Dan ada Pasangan elektron Bebas Nah, ini NH3 Ini juga Segolongan dengan Pospor ya Juga memiliki Elektron valensi Sebanyak 5 Digambarkan dengan Tanda titik Yang berwarna hitam Ada 5 ya Nah Nitrogen ini juga Mampu Menerima Sampai 3 elektron Nah, ternyata Di sini yang masuk Adalah Hidrogen Jadi, ada 3 Hidrogen yang Mampu Diterima Oleh nitrogen Bentuklah Molekul NH3 Seperti pada Gambar Nah, jadi Seperti itu ya Pengaplikasian Untuk Struktur lewis Kita dapat Melihat Penggambaran Molekul Dan Penjabaran Elektron valensi Di dalam Molekul tersebut Mana yang disebut Dengan pasangan elektron Ikatan Dan mana yang disebut Dengan pasangan elektron Bebas Dapat tergambar Dari Gambar Struktur lewis Yang diluat Oke Seperti itu ya Nah, demikian Semoga Berbanfaat Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati